Intro Kenapa kita kok kayaknya lebih ribet menjadi orang tua di jaman sekarang dibanding di jaman dulu gitu ya Saya rasa sebenarnya itu adalah kesadaran tentang pentingnya parenting Anak akan lebih mau mendengarkan orang tua yang memberikan dia masukan kalau ada relasi Kita selalu tekankan Relasi terlebih dahulu, kemudian instruksi Instruksi itu mental Kalau gak ada relasi Kenapa? Karena Karena zaman ini sangat menarik anak kita untuk jauh dari Tuhan Zaman ini sangat mendorong anak kita untuk menjadi seseorang yang cinta diri, narsistik gitu Boro-boro kita bilang cinta Tuhan gitu Jangan bicara tentang cinta uang, cinta Tuhan, ini cinta diri Benar Ini sangat bagus Ibu Leonie Tapi rasanya ya orang tua pada pundaknya mulai kayaknya berat Ada satu pintal beban begitu ya PR-nya banyak banget gitu ya Tapi saya percaya Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri Shalom Bapak Ibu, para orang tua dimanapun Anda berada Selamat datang di Cherish Parenting bersama saya Sukarmini Saya adalah ibu dari tiga orang anak yang sudah dewasa Dan nenek dari dua cucu Membesarkan anak dan mendidik mereka adalah satu panggilan dari Tuhan yang begitu tinggi Karena kita dipanggil untuk membentuk jiwa mereka, hidup mereka Bapak Ibu membesarkan anak bukan hal yang mudah Bahkan syarat dengan tantangan Tetapi bersama Tuhan perjalanan membesarkan anak Akan membuat kita bersuka cita Bahkan melihat bagaimana Tuhan itu mencurahkan berkatnya, anugerahnya Harapan kami dari sini Apapun yang kami sajikan melalui Cherish Parenting Topik-topik parenting kami Itu biarlah menolong Bapak Ibu untuk semakin menghargai panggilan dari Tuhan menjadi orang tua Tamu saya kali ini adalah Ibu Leonie Atmaja Halo Ibu Leonie, apa kabar? Baik, terima kasih untuk kesempatannya berbagi Saya perkenalkan Ibu Leonie, beliau adalah ibu dari tiga anak remaja Jadi anaknya sudah besar-besar Dan beliau saat ini itu adalah orang yang menjabat sebagai head of event Dari sebuah organisasi yang disebut sebagai Gritopia Hampir 20 tahun beliau aktif di dalam dunia parenting Dan sekarang dia adalah pencipta konten dalam TikTok Nah, apakah itu Gritopia? Gritopia adalah satu semacam organisasi Yang bekerja sama dengan sekolah, dengan orang tua Untuk menginspirasi mereka bagaimana menanamkan grit itu di dalam diri anak Nah, berbicara tentang grit Pembahasan kita pada kali ini adalah bagaimana kita mengajarkan hidup kepada anak-anak Hidup yang berdaya juang Hidup yang berjuang, hidup yang ada gritnya Jadi grit itu apa? Anak-anak perlu memiliki grit ya K-R-I-T Nah, grit itu adalah satu kombinasi Antara passion, antara semangat Dan juga ketekunan, ketahanan Daya tahan begitu Untuk sesuatu dalam jangka panjang Berbicara mengenai daya juang Saya ingat ketika mengajarkan Bukan mengajar ya, sharing ya Tentang Presiden Amerika Serikat yang ke-16 Abraham Lincoln Melihat kehidupan sejak kecil itu begitu Bukan saja terpuruk ya Begitu miskin Begitu sulit Begitu pahit Karena berbagai tantangan Yang seolah-olah Tidak mungkin bisa diatasi saat itu Tetapi singkat cerita Lihatlah bagaimana Tuhan itu memakai seluruh kesulitan itu Untuk membangkitkan grit di dalam dirinya Sehingga pada satu saat Dia berhasil mencapai Kepemimpinan tertinggi di negaranya Nah, Ibu Leoni Sebagai orang yang berkecimpung Dan Tuhan berikan beban Untuk meningkatkan daya juang anak-anak Dari apa yang Ibu lakukan Adakah satu kebenaran firman Tuhan Prinsip firman Tuhan Bagi kita yang berpegang pada Alkitab Apa yang Ibu itu lihat ya Ada kebenaran firman Allah apa Kalau orang itu percaya Alkitab Sampai orang tua itu perlu Mengajarkan dan melatihkan grit di dalam diri anaknya Tidak hanya sukses Sepertinya kita perlu cari definisi yang sama dulu nih Tentang sukses itu apa ya Bu Karena tidak sedikit yang berpikir bahwa sukses itu identik dengan hidup yang nyaman Kalau secara uang itu cukup Rumahnya besar Anak sukses tuh kalau nanti gajinya gede Mungkin punya usaha sendiri Begitu ya Sedangkan itu kan sebenarnya cara pandang yang melihat kesuksesan secara duniawi Sebenarnya Kalau misalnya kita lihat ya Bapak Ibu sekalian Di sini Sebuah keluarga Yang anaknya Ya Dekat dengan orang tua Rumahnya biasa-biasa aja Uang di bank juga cukup-cukup aja Gitu ya Tapi Keluarga ini melayani Tuhan Anak-anaknya saling mengasihi Dan mereka juga sebagai satu keluarga saling menolong Apakah keluarga itu sukses Karena mereka semua beriman Di dalam Tuhan Gitu ya Jadi sebenarnya apa sih yang orang tua tuh kejar Seringkali orang tua Kristen pun bisa mengejar sesuatu hal yang Tidak sesuai atau kurang sesuai dengan keinginan Tuhan Nah ini yang saya ingin tekankan dulu Karena waktu kita bicara tentang daya juang Daya juang itu sebenarnya sudah dibahas di dalam Alkitab Dan kalau kita bicara tentang Tadi ya Cinta uang atau kesuksesan menurut standar dunia Justru Bukankah dalam Alkitab nih Ibu Banyak justru dikecam atau dikasih warning ya Hati-hati cinta uang Hatimu ada di mana gitu kan Jangan simpan harta di dunia Nah ini semua tuh justru dikasih banyak warning Tapi kadang-kadang kan Kita itu mengejar yang kurang tepat misalnya nih Jadi ini satu ajakan buat para orang tua Kalau kita menanamkan daya juang sebenarnya Itu sudah di dalam tokoh-tokoh yang kita lihat di dalam Alkitab Nah kalau kita selaraskan pemikiran kita gitu ya Kalau kita lihat contoh nih misalnya Di dalam Yaakobus Dalam Yaakobus Yaakobus satu mengatakan bahwa Ayo bertekun Bertekun terus walaupun kamu punya trials Kamu punya banyak kesulitan dalam hidup Kamu terus bertekun nanti Ketekunan itu akan membuahkan Apa itu? Kemataan Sorry sekali lagi ya Ketekunan itu akan berbuah Dan akhirnya kita itu menjadi seorang yang lebih berjuang Kita melihat tokoh Paulus Kita melihat Kristus Kalau orang bilang Aduh itu mah kejauhan banget ya Aku mah gak bakal kayak gitu Tapi itu yang diharapkan kan dari kita Dan kita harus loh mengajarkannya kepada anak-anak Jadi dalam kesahari-hariannya kita Penting banget orang tua itu melihat Ya saya harus mengubah cara pikir saya dulu Tentang apa itu sukses Kedua Membangun daya juang dalam keluarga saya Dalam kehidupan sehari-hari Cara saya bicara Cara saya mengajak anak-anak Ikut dalam aktivitas-aktivitas yang mungkin yang lebih menantang Dan jangan buru-buru tarik anak Kalau tuh dia ngeluh susah Hal-hal seperti ini tuh praktis banget Tapi sering dilupakan Bu Gitu Mungkin orang tua tidak mau anaknya susah ya Itu dia Tapi sebaliknya Di dalam pembicaraan dengan banyak orang tua Tidak jarang terdengar Apa pendapat atau pemikiran seperti Wah anak sekarang mah gak bisa makan susah gitu ya Maunya yang empuk-empuk Lalu juga anak sekarang sudah keenakan Karena segalanya itu serba muda Begitu Lalu juga Anak-anak itu terlalu banyak fasilitas Begitu Nah Menurut Ibu Separah apa sih generasi masa kini itu Sudah kehilangan daya juangnya Dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya mungkin Saya hanya akan bilang seperti ini sih Kecenderungan Untuk anak-anak menjadi Manja Dan tidak ada daya juang Di jaman sekarang Di generasi yang sekarang Itu memang lebih tinggi Kecenderungan tersebut Dibandingkan Dulu-dulu Karena memang kita hidup di jaman yang Jauh lebih banyak instan ya Bu ya Microwave Nanti telepon dulu Kita harus tulis surat Telepon pun dari luar negeri mahal Sekarang Whatsapp Kita kirim pesan Jadi ketidaksabaran pun jadi makin tinggi Bu Dalam arti begini Kalau anak mau sesuatu Dan langsung dia dapat Buahnya tuh tidak semanis Orang bilang ya Kalau dia tuh berusaha Dan mendapatkannya karena dia berusaha Gitu Itu berbeda sekali gitu Bahkan Self of apa ya Achievement that feeling of accomplishment Itu menurun saat Kita mendapatkan sesuatu dengan begitu mudah Jadi orang tua Saya sangat menghimbau bisa melihat dari sisi ini Bahwa mempermudah Hidup anak-anak Dalam nama Mengasihi mereka Itu seringkali justru melumpuhkan Karena Ya Sekali lagi nih contoh ya Tadi kan ibu bilang Orang tua yang mengeluh ya Anak saya kok begini Anak saya begitu Saya sering tanya begini Kalau ke orang tua yang berkata seperti itu Berkata bahwa Aduh anak aku tuh hapean terus Saya cuma nanya gini Yang kasih hape siapa Iya kan Betul Aduh tapi kan dia butuh Yang kasih batasan siapa Kamu ada batasan gak di rumah Kamu ada batasan gak di rumah Misalnya contoh ya Apakah kamu memberikan batasan Kamu gak boleh pegang handphone Kalau PR kamu belum kelar Banyak orang tua yaudah dibebasin semuanya Aduh anak aku kan pulang sekolah capek ya Dia mau entertainment Tapi kan batasan Itu dari kita Seringkali kita lupa tuh Kita yang orang tua Tuhan taruh anak dalam keluarga kita Kita adalah otoritasnya Mewakilkan Tuhan Anak tuh di bawah kita Jadi batasan itu harus dari kita Betul Bu Leoni Nah sekarang kita melihat ya Fakta bahwa Kemajuan teknologi Lalu ketersediaan fasilitas Itu sudah menjadi bagian Dari kehidupan anak Bahkan tidak sedikit Anak-anak yang merasa Entitled Merasa Ya memang sudah haku Sudah memang Maksudnya begitu Gitu Untuk hidup nyaman Mudah dan praktis Harus cepat Wifi mati di rumah Waduh itu bisa demo rame-rame Ya Salah papa Salah mama Begitu ya Nah Bagaimana di tengah-tengah model Atau gaya hidup yang seperti ini Orang tua itu tetap bisa Firm untuk mendidik anak-anaknya Sedemikian rupa Sehingga meskipun di tengah-tengah Kemajuan teknologi Dan ketersediaan fasilitas Yang begitu lengkap Yang begitu gampang Anak-anak tetap bisa belajar Untuk hidup mandiri Dan berjuang Ada beberapa pemikiran Yang kita perlu Coba Tanamkan Ke diri sendiri Sebagai orang tua ya Dan saya Juga mengajak Teman-teman sekalian Papa mama Yang berjuang Karena ini memang gak mudah Karena sekali lagi Ini harus dimulai Dari diri kita sendiri Nah kalau kita pun adalah Pencari kenyamanan Menghindari diri Dari kesulitan Kalau kita seperti itu Dan tidak melihat itu Adalah sesuatu yang harus diubah Sulit nih Kalau kita mau bicara Tentang mengajarkan anak Untuk berjuang Karena dirinya sendiri Gak merasa berjuang itu perlu Gitu ya Saya pernah ngeliat loh Bu Dari Perjalanan saya Menuju masuk ke lapangan tenis Karena mengantar anak Waktu itu ke lapangan tenis Masih kecil Saya ngeliat Pintu terbuka Lalu ada kaki Masih kecil keluar Tapi Gak kecil-kecil amat Bukan bayi gitu ya SD gitu Terus mbaknya pakaian kaos kaki Bu Saya pikir anaknya masih kecil Ternyata anaknya Waktu saya lewatin pintu mobil yang terbuka Anaknya selonjoran Lihat HP Kakinya cuma dilurusin Itu anak Paling sedikit 10 tahun Mbaknya yang pakaian kaos kaki Nah sering kali Ini nih Kayak kejadian-kejadian seperti ini ya Saya pernah denger Ada yang Oh anaknya cuma hanya bangun Semuanya disiapkan oleh mbaknya di rumah Gitu ya Karena kalau mbaknya gak lakukan itu Dimarahin oleh nyonya Gitu ya Atau nyonya tuh minta Kamu kok lama sekali Biar cepet Mbaknya jadi bantuin Kerjain buat anaknya Karena dimarahin sih mbak Kalau Anaknya lama Siap-siap Nah hal-hal kecil-kecil seperti ini Itu terjadi di rumah Sangat umum Dan kalau ini tidak diperhatikan Sebenarnya kita sedang Boro-boro membangun daya juang Kita sedang memanjakan anak Sehingga dia merasa Hidupnya dia harus selalu dilayani Kalau tidak dilayani Kalau saya tidak nyaman Tantrum Dan betapa banyak orang yang udah Masuk ke umur 20-30 Juga seperti itu Benar Benar sekali Sayang sekali ya Dalam dunia kerja gitu ya Saya dong yang benar Kok kamu begitu Gak nerima tuh kalau dia salah Boro-boro dapat masukan gitu kan Ternyata mulai dari kecil gitu Dari orang tua Jadi kalau saya mundur lagi Mungkin saya tanya Papa Mama Prinsip apa? Pemikiran apa selama ini Yang kita sendiri punya tentang berjuang? Itu dulu Karena kalau kita sudah punya prinsip yang benar Dan kalau kita tarik ke firman Tuhan gitu ya Bahwa memang perjuangan itu diharuskan Kita harus berjuang bertekun Kita bicara tentang Running the race gitu kan Until finish line Kita kan bicara seperti Ibu Mini tadi bilang Menyelesaikannya sampai garis akhir Gitu ya Tujuan jangka panjang Itu semua sudah dibahas di dalam firman sebenarnya Dan kalau kita bilang Oke Oke lah sekarang saya mau ya berjuang nih Jadi saya gimana? Satu Kita harus berjuang menjadi teladan dulu nih Karena anak itu dikasih tau Bisa gak denger Tapi dia ngeliat Apa yang dilakukan Mereka lebih belajar dari Menonton kita Dan mendengar kita Iya kan? Jadi dia lihat Oh kalau mama itu gak dapat sesuatu yang dia mau Mama kayak apa? Wah kalau mama itu lagi mengalami kesulitan Misalnya lah ya Segampang Pesen online shopping Dan Ternyata ke cancel semua Dan dia harus ulang dari awal Itu kan gampang banget terjadi sehari-hari ya Mamanya ngedumel Cuman ngedumel marah-marah Udah lah gak usah lagi lah Gitu ya Atau Aduh nih kok kayak begini Tetep ada Menyatakan keluhan ya Kok semua kehilang nih begini nih Jadi mesti pake waktu lagi nih Yaudah mama coba lagi dari depan Aduh mama gak ngerti nih Cuman oke oke Mama mau belajar Nah Attitudenya berbeda Anak lihat mamanya tuh susah Tapi mamanya mau coba belajar Betul Growth mindset Mencoba belajar Dan ini Berjuang walaupun susah Hal sangat sederhana Anak lihat Daripada kita bilang Eh kamu tuh jangan kayak gitu dong Warna ini sampe selesai Dia mungkin ya Mama aja Iya Ngerjain ini itu Gak selesai Gak cocok Gak cocok dari apa yang kita ajar Sama yang kita jalanin Apa yang dikatakan Dan apa yang dilakukan ya Berbeda Jadi Tata-tata nih Itu yang gak gampang Karena kan kita jadi Diliatin anak tiap hari kan Di luar Di gereja Di kantor Bisa keliatannya sosoknya keren Bagus Pangguh Di rumah anak baca semuanya bu Lihat semua kelemahan kita Itu kan Kedua nih Terus kita lihat juga Selain kita jadi teladan Kita juga mesti menanamkan nilai-nilainya ke anak Menanamkannya gimana Contoh misalnya Kita ngomong apa sih ke anak Waktu anak Mengeluh dan bilang Ma Aku gak mau lagi Lanjut Les renang Gurunya galak Misalnya gitu Capek akulah Berenang-berenang kayak gitu Mending anak dulu Ganti guru Kamu dimarahin lah Marahin apa Besok deh Mama marahin itu coach Ada yang kayak gitu protektif Bahkan anaknya selalu benar Ada lagi yang langsung bilang Coba lah gimana ya Kamu padahal baru satu bulan Terus anaknya kan merengek Tantrum Ya udahlah dia udah sampe tantrum Nah kasihan Jadi dia bukan ekstrim Yang kayak tadi langsung tarik Anaknya keluar Marahin coach Tapi dia juga Karena anaknya bersih keras Ya sudahlah Dia juga udah sebulan Gitu kan Berenang gak segitu penting lah Gitu ya Jadi udah mulai dibenarkan ya Nah kita mesti gimana dong Kalau kita mau menanamkan daya juang Salah satunya Dan ini diajarkan juga Ditekankan di dalam buku Tentang grit Karena kata grit itu Sebenernya sudah Dibikin lebih populer Oleh tokoh yang bernama Angela Duckworth Nah silahkan dicari ya Papa Mama Buku tentang grit ini Patience and Perseverance Penulisnya adalah Angela Lee Duckworth Dan dia itu mengatakan Kalau anak itu berkata Aku gak mau melakukan sesuatu Mau quit Gitu ya Terserah nih apa aja Mau quit Les berenang Les piano Apapun lah ya Yang menurut dia susah Yang kita harus lakukan adalah Memberikan dia waktu dulu Untuk tetap menyelesaikan Yang susah itu Di dalam satu periode tertentu Misalnya Dia mau berhenti Sekarang Minggu depan Kita lihat Oh kamu coba selesaikan Sampai 3 bulan dulu Bertahan Bukan berarti kita gak pernah Boleh quit loh Kadang-kadang memang kita Mungkin gak perlu disitu Tapi Coba first Coba first Untuk periode Misalnya Kamu selesaikan dulu Semester ini Kalau selesai Semester ini Kamu sangat kesulitan Kita akan ngobrol lagi Gak apa-apa Kalau kamu emang harus quit Tapi kita ngobrol lagi Tapi Harus selesaikan Satu periode dulu Jadi Bukan langsung Kita benarkan anak Marahin gurunya Bukan langsung Tarik anak keluar Dari kesulitan Tapi Kita bersama-sama Dengan anak Mendukung dia Sambil dia melewati Satu periode Dimana dia tetap Harus berjuang tuh Saya udah denger cerita Bu Waktu anak mau berhenti Melakukan Satu aktivitas Dalam kasus ini tuh Cheerleading Susah Campe Nangis Dimarahin guru Mamanya bilang Kamu selesaikan dulu Latihan Buat sampai kompetisi Tapi aku gak mau Gitu ya Nangis-nangis Keluar lagi Nangis-nangis Yang terjadi Bu Mamanya bilang Kamu selesaikan kompetisi You get inside You join your team And you finish the competition Afterwards We talk again Setelah kompetisi Anaknya bilang Ma Aku mau lanjut ya Karena ternyata Dia menikmati Setelah dia susah itu Dia mendapatkan Satu kenikmatan Waktu dia akhirnya Bersama dengan tim Melewati Kesulitan Bersama-sama Dia menikmati buah Nah ini yang dikatakan Buah dari Perseverance Buah tidak akan Bisa dinikmati Kalau sudah dipetik duluan Dan dibuang Jadi Kita harus Tegain Pasti di dalam proses Anak itu Belajar banyak ya Bagaimana Mengatasi rasa Dislike-nya Gitu ya Betapa Mungkin dia Gak suka Gitu ya Betul Nah satu lagi ya Bu Yang ketiga Tadi kan yang pertama Kita jadi teladan Kedua itu Kita menanamkan nilai Dan memberikan anak itu Satu periode Dia terus berjuang Walaupun dia sulit Yang ketiga Kita perlu dengan sengaja Tadi kan gak sengaja Kita memang ngelesin ya Kita perlu dengan sengaja Membawa anak kita Melewati hal-hal Yang menantang Lebih baik lagi Bersama kita Jadi anak gak merasa Ah papa mama Suruh aku ini itu Papa mama di rumah AC-ACan Aku yang di Matahari Gitu ya Lebih baik itu Kalau bersama-sama Nah ini yang kita lakukan Di Gritopia Jadi Gritopia itu Kita Selain secara edukasi Melakukan parenting talks Misalnya ya Tapi kita juga Mengadakan kegiatan Bu Dimana ada Keseruan Ada tantangan-tantangan seru Yang anak perlu lakukan Tapi juga bersama dengan orang tua Seringkali orang tua bilang Aku bisa ajakin anak kemana sih Akhirnya ke mall Akhirnya main game di rumah Oh iya Orang tua juga Hulala males dia Aku capek ya Kerja Yaudah dia masing-masing dia tuh Nah Ibu Leoni Ini tujuannya apa Itu kan cuma short game gitu ya Short activity gitu Betul Bagaimana itu bisa Dampaknya begitu besar Untuk orang tua dan anak Nah Dampaknya adalah satu Waktu kita melakukan aktivitas itu Bersama-sama orang tua dengan anak Ada tercipta Tersimpan terekam dengan anak Memori yang positif Anak akan lebih mau mendengarkan Orang tua yang memberikan dia masukan Kalau ada relasi Kita selalu tekankan Relationship comes first Then instruction Instruction tuh mental Kalau gak ada relasi Itu satu Kebersamaan Kedua Kita juga selalu menekankan Saat anak bisa melewati Tantangan-tantangan Yang kita kemas Gritopia kemas secara seru Dia akan lihat Eh tadi aku pikir susah Aku bisa loh Percaya dirinya bertambah Nah Jadi That little milestones Itu mendorong anak Jadi lebih percaya diri Sehingga dia akan berpikir Aku udah pernah susah Contoh ya Kalau kami Mungkin agak ekstrim Buat keluarga lain Kami ajak keluarga naik gunung Dari anak yang ketiga Umur 6 tahun Jadi kami naik Saat itu yang paling muda dulu Gunung gede Sebelumnya ya tentu bukit Camping-camping dulu Yang gampang-gampang dulu ya Ke kebun teh Tracking Tapi waktu anak yang paling kecil Umur 6 Kita naik gunung Dan dari situ Sama-sama tuh Sama-sama susah Sama-sama capek Kalau capek ya tinggal Berhenti duduk toh Lanjut lagi Sampai puncak Dan kita banyak cerita Jadi akhirnya Setelah kelar ya Jadi kita selesai melakukan Satu aktivitas Kayak tadi ibu nanya Itu kan cuma kecil-kecil Banyak cerita bu Kamu inget gak tadi Papa gendong kamu disini Di pundak Waktu kamu capek Wah iya iya Anaknya jadi cerita Apalagi banyak foto Baik ini sepertinya Menuju ke pertanyaan berikutnya Dalam pandangan ibu Leone Apakah ada kaitannya Dalam proses menanamkan Fighting spirit pada diri anak Dengan pembentukan yang lain Yaitu nilai rohaninya Karakternya Begitu Kalau kita bicara tentang Kaitan menanamkan Nilai Kita berjuang terus Dan juga menanamkan Karakternya ini ya Sebenernya Kita bisa lihat bahwa Seperti yang tadi kita bahas Di awal ya bu Gak usah jauh-jauh lah Kita kehidupan sehari-hari Yang kurang nyaman Apa sih Kita mau sesuatu Kita gak dapet Gitu ya Atau kita panas-panasan Orang aja gak mau lu Panas-panasan gitu ya Berjalan kaki dia gak mau Jalan deket pun Dan naik mobil Misalnya gitu ya Terus kita bilang Kita mesti berjuang Wah itu sulit sekali tuh Nyambungnya tuh Akhirnya Tanpa sadar Kita punya Jadi dua realita Satu adalah hidup di gereja Dengan firman Tuhan Yang satu hidup Sehari-hari yang real Kita bahkan bilang Ini realitanya Jadi kalau tadi ibu tanya Menanamkan fighting spirit Sampai ketekunan Kesabaran Kerendah hatian Humble humility Itu sangat berkaitan Karena Kita membawa kebenaran ini Kedalam kehidupannya kita Sehari-hari Waktu kita Mau Untuk dibentuk Menjadi orang yang Gak gampang ngeluh Kita pasti otomatis Belajar untuk Lebih bersyukur Ya Nah Ibu Leonie tadi Sudah sedikit Disebut ya Tentang bagaimana Orang tua itu harus Menjadi Penggerak Motivator utama Sebelum dia boleh Mendidik Melatih anaknya Ya Untuk punya Grid Itu begitu ya Bisakah ibu Leonie Sedikit memberikan Gambaran yang Lebih Real Lebih konkret Mengenai Bagaimana Anak itu Diajar berjuang Secara internal Mungkin dia punya Banyak hal yang Kurang di dalam dirinya Kalau saya Selalu berkata Bahwa Daripada hanya Tips praktis Satu dua tiga Kita mesti kenali dulu Akar problemnya apa sih Gitu Kalau kita bicara Tentang anak Yang punya Internal issues External issues Begitu ya Kita kembali dulu Kita tarik mundur dulu Kita langsung bilang Kita lihat begini Semua yang kita katakan Sebenarnya Semua yang kita lakukan Itu keluar dari Apa yang ada dalam hati Apa yang ada dalam pikiran kita Itu juga ditulis ya Di dalam alkitab Bahwa Everything springs out From your heart Gitu Jadi Kalau anak Yang sering melihat Dirinya itu Negatif Atau gampang mengeluh Dan gampang menyerah Itu memang Akarnya tentu Ada dosa Yang melihat dirinya itu Tidak seperti Bagaimana Tuhan Melihat dia Nah tapi Kalau kita gak panjang Disitu ya Kita sudah tahu dulu ya Tentang akar dosa Sehingga Banyak masalah yang tumbuh Kalau kita tarik kembali Kalau gitu Kita perlu ada pemikiran Apa sih Cara berpikirnya Bagaimana nih Sehingga Waktu kita mengalami Problem Tentang Self image Misalnya Atau dengan teman Kita punya pemikiran Yang lebih baik Jadi artinya kita Mesti benerin mindset Mindset ya Kita bicara mindset Kalau kita bicara mindset Kita Melihat bagaimana Riset itu Sudah menemukan dulu nih ya Orang tua itu Perannya Sangat besar Terhadap Pembentukan Mindset anak Karena apa yang dikatakan Apa yang dia ajak Anak beraktifitas Ikut Cara orang tua Menjadi telah Dan semua itu Besar sekali Kepada anak Nah kalau kita bicara Mindset Saya mungkin sedikit Harus touch dulu Baru kita ngobrolin ya Karena ini semua ini Tentang internal Lama eksternal Yaitu Ada dua hal Growth mindset Dan fixed mindset Tentunya kita harus punya Yang growth mindset Dan ini pun Kalau kita bicara tentang Firman Dan lain-lain Semuanya adalah Growth mindset tuh Kalau yang di dalam Di dalam Kotok-kotok Seperti Paulus Itu growth mindset pasti Aku susah Tapi aku lanjut Gitu ya Aku tidak tahu Aku akan belajar Dan cari tahu Bukannya Yaudah aku gak pernah bisa lah Ya sudah Nah itu fixed Nah kita perlu Kalau misalnya Papa mama masih belum Familiar tentang growth mindset Fix mindset Boleh nanti Lebih baca-baca lagi Gitu ya Terus ada lagi Misalnya kita lihat Fix mindset itu Melihat Salah itu Aku gagal banget deh Aku gak bisa Contoh ya Misalnya kita perhatiin nih Anak tuh ngomong apa sih Tentang dirinya nih Misalnya Aku kok pendek ya Gitu Aku Aku gak tinggi lu Kayak kakak Misalnya Gak kayak kakak aku tinggi Adik aku tinggi Kakak aku tinggi Aku kok pendek Aku mana mungkin sih Pernah join Bisa join tim basket Nah Lihat gak Dia melihat keberadaan dirinya itu Menjadi penghalang Dan aku pasti gagal Padahal Lalu coba belum Kamu latihan berapa kali Latihan baru sekali Baru terus bilang Kamu gak bisa ikutan tim basket Nah kayak gitu Jadi Anak itu ngobrol apa sih Tentang dirinya Coba kita temukan Gitu ya Karena dia langsung ngeliat Dirinya itu Kayak begini Pasti aku gagal Padahal belum nyoba Iya Waktu dia coba sekali Bilang enggak Padahal nyoba Mesti berapa kali Berarti banyak Salih citra diri Apa Potret dirinya Yang Orang tua itu Mesti Selalu Cek ya Kenali anak Benar Dan untuk mengenali anak Gak bisa dikenali dalam 10 menit setiap hari Harus banyak berinteraksi Dan artinya Banyak ngobrol Banyak berrelasi Dan itu penting banget Dari kecil Gitu ya Dari kecil Jangan ditinggalin ke pengasuh Lalu kita cuma tahu beres Itu artinya Kita membesarkan anak Hanya secara fisik Tapi kita mengekspektasi Anak itu menjadi seorang pejuang Gak bisa Gitu Kalau kita gak terlibat No pay no gain lah ya No pay no gain If you're not involved Dalam quantity time Dan quality time Saya sebut dengan sengaja quantity Karena emang harus banyak waktu Banyak sakit hati bu Karena anak susah gajar Banyak air mata Gitu ya Air matanya banyak Gitu Tapi Ya disitulah saya rasa Anak itu dititipin ke kita kan Untuk kita memang Dibentuk jadi sabar Gitu Padahal Susah gitu Tapi That's how we also learn To become better Gitu kan To change Jadi Coba Deteksi anak Hal-hal Fix mindset apa aja Dia suka ngomong gak Tentang dirinya Sehingga waktu dia Melihat dirinya itu Tadi kan ibu bilang Internal gitu Self talk Kita coba temukan Sehingga Kita bisa membimbing Aduh aku gak tau Bimbingnya itu Ngomong apa Ya kita memang harus belajar sih Dan seperti podcast Kayak gini Gitu ya Gritopia juga ada Parenting talks Ikut Sehingga denger Belajar dari pengalaman Orang lain Suka dukanya orang lain Dari tips-tipsnya Semakin Kita diperlengkapi Makanya saya berbagi Di tiktok itu Karena parenting itu Luas banget Saya pun banyak berjuang Orang pikir Gampang ya Gak pernah gampang gitu Makanya saya berbagi Karena saya pun banyak gagal Dan saya harus coba terus Gitu Seperti itu Ya Berarti untuk Apa ya Mengajari anak bersikap Terhadap tantangan hidup Itu harus mulai dari Selfnya dia dulu Self dia Dia bicara apa Tentang dirinya Dan kita pun mendorong Untuk adanya Growth mindset itu Tadi kan fixed mindset ya Kita deteksi Oh dia sering berpikir Seperti ini nih Kita coba arahkan Kita tanya Kita korek Kenapa akar masalahnya Dia lihat dirinya itu jelek Dia mengeluh Dia bilang dirinya bodoh Apa sih Kenapa nih Ternyata komen apa Ternyata Kakek nenek sering banding-bandingin dia Sama kakaknya Dia merasa aku gak pernah bisa Banyak sekali Jadi kita perlu deteksi Lalu kita Arahkan Dengan melihat Oh Challenges are good You can do it You want to stop It's okay You keep going Kalau dengar Cerita dari Ibu Leonie ya Sepertinya Kan orang tua itu cenderung mikir Ya punya anak Kasih ke neni Ya saya cuman mikirin Beliin makanannya Bla 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 Begitu ya Sekarang kayaknya kok Orang tua banyak kerjaannya ya Banyak kerjaan seperti gimana Bisa 24 jam gitu ya Oh itu kan karena gadget No I mean Apa sih orang tua harus begitu Teropong Harus begitu Itu Usaha untuk mengenal anaknya itu loh Gak seperti dulu ya Yang kayaknya didiemin Gede sendiri Bener Pokoknya kasih makan Anaknya banyak Gede sendiri kok Gak diajarnya juga pernah jadi Itu anak saya Gitu kan Kenapa Maksud pertanyaannya Kenapa kita kok kayaknya Lebih ribet Menjadi orang tua Di jaman sekarang Dibanding di jaman dulu Gitu ya Betul Saya rasa sebenarnya itu adalah Kesadaran tentang pentingnya parenting Yang lebih dianggap Tau sendirilah Kalau di jaman dulu Gitu ya Sebenarnya Gak tau sendiri juga loh Anak-anak banyak yang lost Tau dari mana Mereka banyak yang gak tau Gitu ya Karena tidak ada bimbingan Betul Dan kita gak bisa membandingkan dulu Dengan sekarang Karena jaman sekarang Anak-anak mendapatkan akses Kepada informasi Kepada fasilitas Kepada hal-hal yang Merusak Itu jauh lebih mudah Dibandingkan dulu Sehingga kalau dulu Dibiarkan bermain Di rumah Anak gak ada akses ke internet Mereka tidak bisa melihat pornografi Kecuali ada yang titipin Sesuatu ke rumah itu Gitu ya Jadi Mereka tidak bisa Ada berlama-lama Ngelihat Gadget gitu ya Selama 5 jam Karena mereka akan main keluar Dan main sepak bola mungkin Jadi Beda Gak bisa disamakan gitu Perkembangan itu Teknologi itu Hal yang baik Tapi juga Sangat bisa Merusak Kecanduan Pornografi Merusak hati Jadi Seringkali orang tua itu Melihat dari luar Anak saya baik-baik Ternyata Ternyata Kalau kita tidak Lihatin ke dalam Masalahnya apa Gitu ya Jadi tentu Beda sih Sekarang sama dulu Kita perlu lebih diperlengkapi Podcast seperti ini Video-video konten yang Memang mendidik Kita perlu belajar Buku-buku Kenapa? Karena Karena zaman ini Sangat Menarik anak kita Untuk Jauh dari Tuhan Jawaban ini Sangat mendorong Anak kita Untuk menjadi Seseorang yang Cinta diri Narsistik Gitu Boro-boro Kita bilang Cinta Tuhan Gitu Jangan bicara tentang Cinta uang Cinta Tuhan Ini cinta diri Benar Tidak ada lagi Tuhan di dalamnya Wah kita Perjuangannya Banyak sekali Bu Tapi ya Podcast seperti ini Gitu ya Yang Bongkar satu-satu Sehingga Kita sadar Ternyata aku Gak tau apa-apa ya Aku tuh gagal loh Dan Kita harus minta Tuhan tolong Gitu Karena Mendidik anak tuh Gak gampang Kita sendiri tuh Kan orang berdosa Ya Rasanya banyak sekali ya Apa Saya mendapatkan Insight dari apa Yang Ibu Leonie Itu paparkan ya Padahal cuman Dalam waktu Beberapa menit ini Oke Sebagai penutup Dari pembahasan kita ya Bu Apakah ada Kalimat penutup Kata-kata penutup Dari Ibu Untuk Orang tua Papa mama Dimanapun Papa mama berada Mari kita ingat Kalau anak itu Sebenarnya Bukan milik kita Anak adalah Milik Tuhan Tapi kok Tuhan titipkan ya Ke kita Padahal kita Gagal Sering salah Gak bisa ngajar Gitu ya Tapi Tuhan Percayakan ke kita Artinya Ada maksud Ada rencana yang indah Tuhan mau kita berubah Menjadi pribadi yang lebih Mirip Kristus Dan Tuhan juga mau Lewat kita Yang terbatas ini Menjadi saluran Dimana Tuhan itu bisa hidup Dalam keluarga kita Dan anak kita Bisa menjadi mirip Kristus Anak kita bisa berubah Anak kita bisa dididik Menjadi Orang yang lebih baik Bukan ikut-ikutan Arus dunia Tapi bisa menjadi Seorang yang tangguh Yang berani Walaupun semua orang Memilih yang salah Aku berani Memilih yang Benar Wah caranya gimana Mendidik hal itu Dalam diri anak Harus dari hal Sehari-hari kita Dan kita pun artinya Harus Memperlengkapi diri Dengan banyak membaca Banyak belajar Dari video-video parenting Yang mendidik Yang positif Punya komunitas Keluarga-keluarga lain Yang juga Sama-sama nih Berjuang Penting banget komunitas Karena seperti Korek api sendirian Batu bara satu Dan batu bara yang banyak Itu akan bisa Lebih hangat Dan apinya akan Lebih lama Berjuang itu Kita menjadi orang tua Itu perjuangan yang panjang Dan satu hal lagi Karena anak adalah Milik Tuhan Kita harus serahkan Dan doakan Anak kita Setiap hari Karena Kemampuan kita Kesabaran kita Untuk mendidik mereka Itu harus dari Tuhan Kita gak akan mampu Kalau dari kekuatan sendiri Dan kita doakan anak Supaya Tuhan jaga Berikan iman Supaya mereka Dilindungi Dari segala hal Yang jahat Dari dunia ini Karena Tentu Setiap kita mau Anak-anak kita Menjadi pejuang Iman yang tangguh Menjadi seseorang Yang satu hari Berdiri di hadapan Tuhan Dan bisa menjawab Dan bisa menjawab Ya Tuhan Saya telah Menyelesaikan Hal-hal yang Tuhan Percayakan Selama di dunia Dan saya bersyukur Saya punya keluarga Yang mengasihi Tuhan Dan disinilah saya Lalu Tuhan berkata Masuklah Hambaku yang setia Bukankah itu Yang kita juga mau Mari kita berjuang Bersama-sama Bapak Ibu sekalian Dimanapun kita berada Kita berjuang Dan kiranya Tuhan Memberkati kita Amin This is so good Ibu Leonie Tapi rasanya ya Orang tua pada pundaknya Mulai kayaknya berat Ada satu pintal Beban begitu ya PR-nya banyak banget Gitu ya Tapi saya percaya Tuhan tidak Membiarkan kita Berjalan sendiri Bapak Ibu sekalian Inilah akhir Dari perbincangan Dengan Ibu Leonie Atmaja Kita bersyukur ya Untuk banyaknya Pelajaran Pencerahan Dari Ibu Leonie Terima kasih banyak Ibu Leonie Supaya Saya berdoa Supaya Tuhan memberkati Ibu lebih lagi Untuk dipakai Menyuarakan Hatinya Tuhan Nah kiranya Tuhan juga Menolong Bapak Ibu sekalian Untuk tidak hanya Menyerap Tetapi juga Tahu bagaimana Menghidupi nilai-nilai Firman Di dalam Membesarkan Anak-anak Bapak dan Ibu Selamat berjuang Dan bertumbuh Bapak Ibu sekalian Satu hal Saya ingatkan Ketika orang tua Itu bertumbuh Anak pun Akan bertumbuh Jadi sampai jumpa Di episode yang berikutnya Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya